Wah-wah, nona punam kumari. Apa kau berencana menjadi yang paling unggul ya? Sepertinya kau berjalan sambil belajar. Ya, ngomong-ngomong. Apa kau sudah bertemu dengan bindi ya? Bindi ya, aku bisa memintakan izin kalau memang kau mau kuliah juga. Kalau aku masuk kuliah di sini, maka semua pria akan berhenti belajar. Mereka pasti akan mengikutiku terus. Aku tidak tahu jam istirahatnya, tapi aku akan masuk kuliah setiap hari. Pri? Hei, kau terlihat sangat serius ya, punam. Aku harap kau ingat dengan perayaan nanti malam. Bindi ya akan menari. Pastikan kalian datang ya. Kalian punya waktu sepanjang tahun untuk menyelesaikan kuliah. Sekarang waktunya untuk bersenang-senang. Kenapa kau tidak tersenyum sedikit pun, punam? Sedikit saja. Apa? Kenapa aku harus tersenyum? Aku tidak punya alasan untuk tersenyum. Haruskah aku tersenyum karena kau bersama dengan gadis baru hari ini? Kau bicara apapun, am. Aku hanya bercanda. Aku sedang teringin bercanda, Priom. Ini kampus. Orang datang untuk belajar. Tapi sepertinya aku tidak memiliki rasa hormat pada tempat ini. Tidak seharusnya aku bawa dia ke sini. Katakan, bagaimana bisa kau seperti itu di kampus? Di kampus ini banyak sekali para gadis. Apa yang akan mereka pikirkan tentang dirimu nanti? Tapi kurasa itu tidak penting bagimu. Karena kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Punam, semua orang melihat kita. Ayo kita pergi. Ayo, Punam. Apa masalahnya kalau aku ada di sini? Bindia, ibuku meninggal ketika aku masih kecil. Hanya dia yang selalu memperhatikanku. Jadi jangan pikirkan ucapannya, ya? Aku mohon padamu. Dengar, ya. Dia tidak bisa seperti ini. Dia mempermalukanku. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan pernah kau berani menyakiti punam. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.